Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, tua kelas silahkan disiapkan Siap Adi mulai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk berjumpa, untuk memberbaiki diri di tempat ini Untuk memulai kegiatan kita kali ini Mari kita awali dengan mengucapkan beras malat Bismillahirrahmanirrahim Baik, untuk hari ini Sekretaris, adakah yang tidak masuk? Hadir semua Baik, Alhamdulillah Baik, anak-anakku sekalian Pada perjumpaan kita kali ini Di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita Kita disini akan melanjutkan pembahasan kita Dari pertemuan kita sebelumnya Pada pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas tentang novel Nggak ingat ya tentang novel ya Novel termasuk bagian apa? Karya Karya apa? Karya sasra Baik Kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan Yaitu unsur intrinsik ya Betul? Betul Masih ingat unsur intrinsik? Masih ya? Masih ingat atau tidak? Masih Tapi sebelum masuk ke sana Di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu Bahwa pada pertemuan kali ini Kita memiliki dasarnya Yang disebut dengan kompetisi dasar Kompetisi dasar itu ada Yang pertama Menganalisis isi dan kebahasan novel Lalu yang kedua Merancang novel atau novel Dengan memerhatikan isi dan kebahasan Baik secara lisan maupun tulisan Nah pada hari ini Kita akan berfokus Menganalisis isi dan kebahasan novel Salah satunya tadi apa? Unsur Intrinsik Nah dalam pembelajaran kita Di pembahasan novel ini Ini adalah tujuan kita Tujuan kita adalah Kita akan menganalisis Teks novel dengan pembelajaran Problem Based Learning Apa Problem Based Learning itu? Problem Based Learning adalah Problem yang dihadirkan Masalah yang dihadirkan di tengah-tengah kalian Dan kalian akan memencahkan masalah itu Dengan metode jiksau Jiksau apa? Jiksau adalah Pemfokusan kepada diri kalian Kepada kelompok kalian nanti Kepada satu pembahasan Nah dari sini Kalian diharapkan dapat Menganalisis menyimpulkan Unsur intrinsik dengan Cama dan bertanggung jawab Tapi untuk itu Sebelum kalian Memasuki Untuk menganalisis novel tersebut Tidak ada salahnya Kita review dulu Kita tinjau ulang-luluk Pemahaman kita Tentang apa yang disebut Dengan Unsur intrinsik novel Yang pertama Ada yang disebut dengan tema Apa yang disebut dengan tema? Silahkan Apa yang disebut dengan tema? Ya Silahkan Dasar dari sebuah cerita Betul sekali Integer Cerita Lalu yang kedua Apa yang disebut dengan tokoh? Ada yang disebut dengan tokoh? Ya Karakter yang ada di dalam cerita Tokoh ada berapa? Ada berapa? Dua Katanya Betul sekali Berikutnya Ada yang disebut dengan penampuhan Apa yang disebut dengan penampuhan? Penampuhan Tidak ada yang menyebutkan Siapa? Tidak ada yang menyebutkan Siapa? Silahkan Sifat Sifat Dari tokohnya Ada apa saja? Apa itu? Antagonis Protagonis 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 dan antagonis Tau protagonis? Yang bagaimana? Baik Antagonis? Ya Oke Berikutnya Ada yang disebut dengan latar Ada apa saja latar? Tempat Tempat Waktu Suasana Betul sekali Mantar Lalu berikutnya Apalagi disini kita lihat Apa itu yang disebut dengan sudut pandang Sudut pandang Apa itu? Sudut pandang Posisi Pemaranan Pemaranan Dalam Cerita Terus sekali Lalu yang ketiga Apa itu? Alur Alur Jalan cerita Ada Alur apa saja? Baju Mundur Ada baju mundur cantik? Tidak ada Hanya ada Baju Mundur Dan Campuran Lalu berikutnya Apa Pesan yang diambil dari cerita Pesan yang bisa diambil dari cerita Pesan yang bisa diambil dari cerita Terakhir Majas Gaya bahasa Gaya bahasa Kecuali Keren Oke Baik anak-anakku sekalian Unsur intrinsik kalian sudah tertahui semuanya Nah sekarang Bapak tanya sama kalian Apakah tugas kalian untuk membaca Novel Di situ novel Laskar Pelangi sudah selesai? Sudah Sudah belum? Sudah Sudah ya Kemarin Bapak sudah mengirimkan kepada kalian Dari minggu lalu Mengirimkan sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi Dan ini adalah permasalahan kita hari ini Permasalahan kita hari ini adalah Laskar Pelangi Maka itu Bapak akan meminta kalian membaca dari minggu kemarin Nah Laskar Pelangi ini kalian sudah pernah membacanya Sudah di-filmkan juga dan pilot karya yang fenomenal Bagus gak karyanya? Bagus Karyanya siapa? Karya Kalau misalnya kita sudah hadir di sini Di objek pembelajaran kita yang itu adalah Laskar Pelangi Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan minta kepada kalian Karena kita menggunakan metode PBL Problem Based Learning dan metode Jigsaw Maka kalian akan dibuat kelompok Kelompok sudah kita bentuk ya Kemudian minggu lalu Ketika kalian ditugaskan untuk membaca novel Kalian sudah ditugaskan membuat kelompok Apakah sudah? Baik Jika sudah silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing Baik Nah silahkan Boleh dikejar bagunya Silahkan boleh dikejar Ya Baik Baik Dan sekarang Dari masing-masing kelompok ini Bapak akan memisah kepada ketua kelompoknya Untuk memilih pilihan pembahasan Oke Sudah ada ya Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Dan kelompok 6 Masing-masing ada sekitar 4 dan 5 orang Baik Di sini Setelah kalian membentuk kelompok Sekarang kalian akan menentukan pembahasan Pembahasan ini akan ditentukan dengan pilihan Ada amplopnya Ada amplopnya Amplopnya Amplop A dan amplop B Semuanya tergantung pilihan kalian yang akan menjadi fokus pembicaraan Tapi satu hal Tapi satu hal pada hari ini kita hanya akan bertukur kepada dua unsur intrinsik Apa itu kita akan menentukan Oke kita mulai dari kelompok 1 Kelompok 1 pilih amplop mana Silahkan di pilih 1, 2, 3 Yang apa? A Oke Kelompok 2 Apa? B B Oke Kelompok 3 Satu, dua, tiga A Kelompok 4 B Kelompok 5 B Oke Kelompok 6 A A Oke Baik ya Masing-masing ingat pilihannya Oke Apakah amplop yang kalian pilih? Kita lihat Oke Kalian Kelompok yang memilih Amplop A Berfokus mencari unsur intrinsik berupa tokoh Tadi tokoh apa saja? Tokoh pertama dan Tokoh sampingan Lalu yang memilih Amplop B Berfokus mencari penopohan Berarti berupa apa? Antagonis Protagonis Dan sebutkan karakternya Tau ya karakternya ya? Pemberanikah Penyayangkah Pintarkah Dan berikan alasannya Paham teman sini? Halo Paham tidak? Paham Baik Sebelum kalian Mengerjakan Silahkan Kalian lihat Di Google Classroom kalian Di situ Kalian akan menemukan Lembah Kerja Peserta Didik Di sini lihat Ada Kalian akan temukan Lembah Kerja Peserta Didik Kalian bisa lihat Di BCR kalian Google Classroom kalian Kelas 12 Ipa 1 Ada di BCR kalian? Ada Ada Baik Jika sudah ada Sekarang silahkan Kalian fokus Masing-masing Kepada pilihan kalian Yaitu Tentukan Yang tokoh Tokoh utamanya Siapa Alasannya apa Dan di halaman Berapa Jika itu ada bukti Dialognya Penopohan Biar tokohnya Seperti apa Karakter ya Lalu jelaskan Di halaman berapa Karakter itu muncul Misalnya Paham dulu ini? Paham Baik Jika paham Silahkan Dimulai Bapak akan baca ini Untuk mengecek Tugas kalian Dan Buat Bentuk Catatan ya Agar nanti Kalian bisa Mempresentasikan Dan nanti Akan tanya jawab Kita Bapak berikan waktu Sekitar Sepuluh menit Silahkan Dimulai Karena kita sudah Baca ya Oke Oke Kamu baca Kelompok kalian Bagian mana tadi? Oh Oke Sudah baca kan Nomelnya ya? Sudah Oke Di dalam Tokoh disitu Bagaimana Tokoh Siapa yang Dabungkan? Bisa Bisa Tokoh Oh iya Jika sebagai Tokoh Apa disana? Tokoh 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 Utama Oke Disana Kalian bisa Temukan Ini Jawa Bukunnya Silahkan Tidak 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 Oke Kalian bagian apa? Tidak 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 Kalau kamu ketom-tomonya Misalnya Tokoh Tidak 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 Dan Lampas berikutnya Kelampas ke Tiga Tidak 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 Hai kalau dilihat di dalam novelnya sekarang tapi tadi memang karakter yang mantap penyelamat walaupun dari banyak baik kelompok bagian apa lintah-lintah ada karakter dan jadi inspirasi dari anak-anaknya yang mau sedikit tapi dia tetap semangat mengajar lanjutnya oh oke baik topong terakhir bagian baik-baik ternyata kalian juga banyak ya untuk merekisinya silahkan jangan lupa ditempatkan di catatan kalian atau not kalian agar nanti bisa kita tanya jawab atau mengapresiasi ya kebagian yang kalian masuk susah nggak untuk topong penemuan ini Oke manfaatkan kerjasama bersama kelompok kalian ya karena dari kalian kerjasama itu mungkin ada hal yang tidak pernah kalian temukan ketika baca sendiri kalian temukan sahab bersama-sama bagaimana? nanti setiap perwakilan akan menyampaikan hasil analisisnya ya pokoknya banyak Pak di dalam laskar pelangi banyak ya yang paling seru di laskar pelangi itu ketika mereka lomba betul cerdas-cermat ya hai 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 baca-baca beda sama di bukunya nonton doang ya ani kelompok ini Bapak tadi belum datang ke sini kalau dilihat di dalam laskar pelangi ikan itu disitu kekenanya ada di belitung saja ya dia sampai udah sampai ke Jakarta baik berapa menit lagi berapa menit lagi oke tinggal lima menit lagi ya perangkat ini silahkan lima menit lagi apa menit lagi Pak 10 menit lagi Pak Ayo baru-baru Oke baik terima kasih Baik kita mulai 5 menit lagi 19 menit lagi ya Kita akan mulai 5 menit lagi untuk Analisisnya setelah itu kita akan Diskusi Jadi tombol utama Di dalam novel kita ada Lebih dari satu ya 3 3 ya 5 menit lagi Jangan lupa halamannya Dicantumkan ya Jika kalian memutip Agar kalian punya alat-alat Untuk menyampaikan kepada temannya Untuk membuktikannya Albat kalau sudah selesai Selesai untuk bagian analisisnya kasih tau ya Kita bisa memulai Sudah hampir semua Untuk memberikan kutipannya Jangan lupa harus ada satu juru bicara ya Untuk menyampaikan Menyampaikan hasil analisisnya Oke baik Baik semuanya Kita Cukupkan ya Kita cukupkan untuk analisisnya Oke baik Kita akan berikan Apa namanya Apresiasi kepada setiap Komok yang sudah Menganalisis Sudah Oke Kita hantikan untuk analisisnya Oke Cukup sampai sini untuk analisisnya Baik Komok satu Sudah ada yang ditemukan Sudah Oke Komok dua sudah ditemukan analisisnya Komok tiga sudah Sudah Komok empat sudah Komok empat Komok enam Oke Kita akan ajak Yang menyampaikan Hasil analisisnya dulu Oke Yang menyampaikan analisis pertama Adalah Komok Tiga Oke Komok tiga Kita kasih pas dulu Komok tiga Komok tiga Silahkan Kanan berdiri Satu orang Apa yang menjadi analisisnya Tokoh Tokoh Baik Silahkan Sebutkan Apa yang kalian temukan Dari tokoh Di dalam Naskar Pani Pertama kita dapat Ada Tiga tokoh pertama Yaitu Ikal Tintang Sementang R R Destinusnya Ikal Yang kembali Boleh Ikal itu Para Seorang tokoh Tampok Renagonis Dia bisiknya Berperuangan kecil Berbadan lurus Dan Rakyat berikut Ikal Dan Seperti namanya Namanya Ikal Itu bisa dibuktikan Dari Kalimah Di halaman sebelas Yaitu Lintang akan duduk Di samping pria kecil Itu membuktikan Bahwa Ikal Dan pria kecil Kemudian Ada halaman Tiga belas Aku dan Lintang Sebabung Atau Nanti Sama-sama Berikut ikal Kemudian Bahwa ikal Berikut ikal Baik Kemudian Ada Lintang Di Lintang Ini Tokoh yang Sama seperti Kal Adalah seorang Tokoh utama Tokoh utama Kota Dinis Karena Tiga orang ini Seri muncul Di Cerita Lintang merupakan Anak pesisir Patai Dan Anak seorang Laihan Lintang Berikutnya Lintang Berkurung kurus Dan Tau Dabung Baik Terima kasih Kita kasih Pas untuk Kelompok Tiga Berikutnya Kompor Satu Oke Kompor Satu Tadi Mencari Apa Topoh juga Oke Apakah Nama Topoh Yang ditemukan Antara Topoh Dide Kompor Tiga Kompor Satu Silahkan Kompor Satu Sama Oke Oke Kompor 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 Tadi Saya Adakah Yang ditemukan Ya Ya Dibada Kecil Perangkatnya Kecil 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 dari belakang airnya kemudian ke-9 sampai 10 oke, nomor 1 adakah kalian temukan tokoh bernama Maher? ada, dia termasuk tokoh yang jadi tokoh utama juga ya? bagaimana karakter tokoh Maher disana? mantar itu dia mahir dalam bidang seni karena tidak memiliki kuat dalam keadaan lain maka dari itu dia sangat ingin menyanyi dan dia memiliki suara yang sama maka memiliki wajah pertama oke, cukup, kita kasih pas untuk kelompok 1 baik, kemudian kelompok 2 oke, kelompok 2 apa lagi? kelompok 1 oke, silahkan hasil temuannya dari kelompok 2 oke, secreta oke, kita sudah menerima kasih oke, oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, oke Terima kasih. 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 bukti bahwa kalian berpartisipasi dalam kegiatan ya jangan lupa diisi tes evolutifnya ya Hai bisa kan untuk penilaian semangat salah Hai 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 baik jika sudah silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom jangan lupa dikirim ya supaya Bapak bisa berikan penilaian untuk kalian jika kalian sudah selesai baik semuanya silahkan kembali rapikan sempatnya masing-masing selamat menikmati baik semuanya kita sudah sampai di ujung kegiatan kita hari ini tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini hal yang pasti adalah kalian sudah bisa menganalisis yang sudah kalian sampaikan untuk hari ini bagaimana perangkat kalian untuk menganalisis apakah tuas dan juga atau kalau kesulit? apakah ada kesulitan dalam analisisnya? tidak tetapi karena kalian bekerja sama karena pastinya semua kesulitan kalian kalian temukan jalan keluarnya semuanya saling berkaitan sama seperti rumah yang penting kita lihat kalau tidak ada tiang maka rumah itu tidak akan dapat berdiri tegak jika tidak ada asap maka apa yang ada dalam rumah itu pasti akan berusaha sampai sini pembelajaran kita apakah menyenangkan? terima kasih baik jika tidak semuanya sudah selesai dan kita sudah sampai ke ujung kegiatan kita maka kita akan bersiap-siap pulang sebelum pulang mari kita berdoa terpindah dulu untuk putu apa? silahkan siap sudah dimulai berdoa selesai berdoa selesai berdoa selesai walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.